Intro Sama seperti mencipta lagu, sepertinya kamu itu punya indra ke-6 dalam memilih pasangan duet ya, Maik? Sebenarnya ada rumusnya nggak itu? Ini semuanya feeling ya, feeling. Jadi misalnya dengan begitu banyak nyanyi yang aku temuin, misalnya audisi gitu, Nanti tiba-tiba ada satu yang ini yang aku mau. Oke, jadi selalu ada audisi ya, nggak ada yang misalnya dengan natural bisa ketemu, nggak ada? Nggak ada, jadi misalnya pun kalau misalnya ada yang kenal gimana suruh mereka semua pasti aku suruh ke audisi semua. Oke, walaupun beberapa sudah berpisah dan sekarang sudah tergantikan oleh Mei Chen, tapi pasti ada kenangan manis yang tercatat ya. Apa kabar dari teman duet pertama, kedua? Kalau teman duet pertama, mungkin kadang-kadang aku masih bertemu dalam satu panggung gitu ya. Kalau teman duet kedua, kayaknya aku belum beraktemu. Gitu. Ada unsur kesengajaan untuk tidak bertemu atau gimana? Aku nggak tahu, kalau dari aku sepertinya nggak ya. Oke. Mungkin dari yang sepertinya nggak mau aja, atau mungkin memang lagi menghilang yang satunya aku nggak ngerti gitu. Tapi pasti ada kelebihan mereka dari sisi musik ya. Apa yang kamu ingat? Kelebihan dari yang satu dan yang kedua? Masing-masing. Bulan bagaimana? Jadi kayak misalnya pingkan, dia punya satu kelebihan, dia tuh karakternya sangat kuat. Jadi kalau misalnya orang dengar suaranya tuh, orang pasti akan tahu, oh ini suara pingkan gitu. Oke. Dan memang dia jarang punya Indonesia yang suaranya seperti itu ya. Kalau yang kedua, kalau Mulan, dia juga mempunyai karakter yang bagus. Jadi, dan yang ketiga pun sama, mempunyai karakter yang bagus. Jadi karakternya dari tiga penyanyi itu sama-sama berbeda. Ketika kamu memilih pertimbangan terhadap kepribadian sejauh mana? Buat aku, awalnya kepribadian nomor dua. Oke. Awalnya. Tapi yang kemudian, yang terakhir kemarin. Pengaruhnya dahsyat. Yang ketiga ini kemarin, May Chan. Aku harus men... Kalau dulu mungkin karena aku tidak melihat kepribadian pada akhirnya, aku jatuh di situ. Yes. Tapi kalau sekarang, selain vokal, kepribadian aku juga harus menjadi suatu kewajibannya di mana mungkin... Karena banyaknya penyayip nyanyi yang mungkin awalnya mereka datang-datang mereka mau disuruh apa aja. Mereka nurutnya luar biasa. Tapi gila mereka sudah punya uang dan mereka terkenal, mereka bisa jadi sosok yang sangat berbeda karena uang tersebut. Oke. Sebagai seorang leader dalam duet, pencipta lagunya pula ya. Bagaimana kamu bisa menciptakan situasi sehingga duet kamu itu menjadi nyaman, tidak takut atau tidak merasa bahwa ada jarak gitu. Pada dasarnya aku orang yang sangat-sangat enak untuk bekerja kerjasama gitu ya. Sebetulnya. Cuma karena kemarin ada trauma dua kali mengalami gagalan. Pada akhirnya, Pak Chan sangat tahu bahwa pada akhirnya aku bikin jarak gitu. Tapi pada setelah, setelah aku melihat dia berjalannya waktu, lama-lama, Hah, ini enak, lucu. Jadi pada akhirnya aku sayang banget sebagai dia adikku, sebagai dia benar-benar partner kerjaku dan dia benar-benar orang yang hatinya baik banget gitu. Oke. Dan dia dengan jarak usia yang paling jauh diantara dua yang pertama ya. Jadi antara dua yang pertama, dia jaraknya 10 tahun setengah sama aku. Oke. Dan dia yang paling punya hati, aku sebagai manusia, aku penilai bahwa dia memang mempunyai hati yang berhati baik lah gitu. Oke. Sekarang gini, May. Di antara semua kelebihan kamu dalam duet ya, kamu powerful sekali kan dalam duet ini. Ada nggak sisi buruk kamu yang kamu akui bahwa ini harus diterima oleh lawan duet saya? Biasanya. Ini karena kebanyakan, di sini kan aku dalam ratu atau domo ya kan aku benar-benar ambil ahli peranan tuh mungkin hampir 90% ya. 90% dalam penciptaan, dalam arranger, arranger segala macam. Dan mereka hanya mengambil posisi nyanyi. Nah, memang mereka sangat menyadari bahwa ketika aku sudah mulai stress dengan mengatur 10 lagu, aku harus melaransi sendiri, aku harus kenang liriknya, aku harus bikin sebagus mungkin. Aku pikirin semuanya konsepnya. Ketika saat aku udah masa depres itu, mereka tahu aku biasanya suka ngamuk-ngamuk. Jadi misalnya suka emosi yang tiba-tiba kalau kerja nggak beres itu bisa semua kena dampratnya gitu loh. Oke. Seorang Mayan tuh ngamuknya kayak apa sih sebenarnya? Ngamuk kalau misalnya tiba-tiba begini. Misalnya penyanyi itu misalnya nggak bisa ngikutin ada yang aku kasih. Jadi A, B, C. Ya, abis itu dia dada-dada gitu. Jadi dia nggak ngerti apa yang aku mau. Itu aku bisa ngamuk.